Minggu ini hanya up satu bab. Bab 1888, tidak ada jejak bulan mati. Banyak hal yang secara tidak sengaja diabaikan dan tidak pernah dipedulikan akan menjadi sangat memilukan ketika dikatakan oleh Chi Uyao. Seingat Yun Che, Xia King Yue belum pernah mengunjungi Xia Hong Yi sejak memasuki Frozen Cloud Asgard pada usia 16 tahun. Dia sama sekali tidak pernah keluar dari Frozen Cloud Asgard. Dia telah berpartisipasi dalam turnamen peringkat Blue Wind dan upacara pernikahan antara dia dan Chang Yue. Karena status spesialnya di Frozen Cloud Asgard, dia memiliki kebebasan yang cukup besar di dalamnya. Dalam ingatan saya, saya bahkan tidak dapat menemukan adegan dia berbicara dengan Xia Hong Yi, atau adegan serupa. Dia mengejar Dao Mendalam untuk kasih sayang keluarganya yang hilang. Mengapa dia begitu ceroboh dan penuh kasih sayang terhadap ayah kandungnya? Mungkinkah, dia berpura-pura dari awal? Bahkan jika dia melakukan segala sesuatu dalam mengejar Mendalam Dao, alasan apa, itu bohong. Sepertinya kamu juga menganggapnya aneh, kan? Chi Uyao melihat ekspresi Yun Che berubah. Tidak masalah, mungkin, semua yang dia tunjukkan itu palsu. Yun Che memaksa dirinya untuk berhenti berpikir, dan tiba-tiba berkata, apakah kamu baru saja membaca ingatan Pamansia? Alis Chi Uyao meringkuk, berkata sambil tersenyum, ayah, kamu menemukannya. Dengan mengerikan setan jiwa dari Chi Uyao, tidak terlalu sulit untuk membaca memori dari realem rendah fana, dan akan ada hampir tidak ada jejak yang tertinggal. Siapa yang akan tahu? Alasan mengapa dia diam-diam membaca ingatan Xia Hongyi adalah keanehan dari semua ini, yang membuatnya bertanya-tanya apakah Xia King Yue adalah putri kandung Xia Hongyi. Misalnya, ketika Xia Hongyi menjemput Yue Wugu, dia benar-benar hamil. Dan semua ini disembunyikan oleh Xia Hongyi, dan kemudian diketahui oleh Xia King Yue. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan semua ini. Tapi dia kecewa pada akhirnya. Untuk mengenang Xia Hongyi, ketika Yue Wugu, yang diberi nama Dong Sue, olehnya, mengikatnya dalam perkawinan dia masih utuh. Jadi Xia King Yue, memang anak kandung yang dia dan Yue Wugu lahirkan. Hasil ini tidak diragukan lagi membuatnya semakin bingung. Juga merupakan tempat lain yang agak aneh. Meskipun sudah lebih dari 30 tahun terpisah, ingatan Xia Hongyi tentang Dong Sue, Yue Wugu, sangat jelas dan mendalam. Tetapi ingatan putrinya Xia King Yue sangat sederhana, jarang dan tidak jelas. Hal yang sama berlaku untuk Xia Yuan Ba, tetapi tidak seserius Xia King Yue. Pada saat yang sama, dari ingatan Xia Hongyi, dia dengan jelas merasakan pelanggaran. Qi Wu Yao tidak diragukan lagi adalah orang terkuat di dunia. Namun, dengan jiwa iblis nirvananya, yang pesawat levelnya sangat tinggi sehingga melampaui segalanya di dunia, dia tidak dapat mengetahui apa arti pelanggaran ini. Dengan temperamenmu, kecuali benar-benar diperlukan, kamu pasti perlu repot melakukan hal semacam ini. Yunce tampak tak berdaya, Qi Wu Yao benar-benar terobsesi dengan masalah ini. Kaisar mengajarkan bahwa selir ini tahu bahwa salah. Mata Qi Wu Yao sedikit terkulai, tatapan maaf melakukan sesuatu yang salah, tetapi seketika tatapannya mengalir kembali, dan suara yang tiba-tiba lembut bahkan lebih seketika. Terdengar renyah menggelitik tulang ke sum-sum, jika Kaisar menyalahkan tubuh selir, maka tubuh selir. Nanti melayani Anda dengan suanyin untuk meminta maaf, oke. Mendengar itu mata Yunce membulat seketika, kemudian berbalik, menatap kagum dengan nafsu, ini yang kamu katakan, jangan menyesal. He he, Qi Wu Yao tersenyum menawan dan mengembuskan nafas lembut, di kecil, ada ratusan cara untuk selir, oh, misalnya, dia. Transmisi depan Black Moon Merchant Guild, arah yang mendalam, tiba-tiba cahaya putih berkelebat, dan dua tokoh berjalan berdampingan. Qi Wu Yao tiba-tiba berhenti bersuara dan tersenyum. Garis bawah tanda pagar, Yunce menatap dua orang tadi undang ini dengan wajah buruk. Atau bisa dikatakan dua kenalan. Penguasa Bulan Hitam Ziji, dan penguasa lautan, Ku Feng Yi dari Istana Samudera Agung tahun itu. Melihat Yunce, Ziji terkejut, dan kemudian perlahan membungkuk dan membungkuk, Ziji memberi hormat kepada Transcendent Yun, Yun Transcendent ada di sini, dan kemuliaan Bulan Hitam tidak ada habisnya. Tidak terlihat selama bertahun-tahun, Ziji masih mengenakan jubah ungu, tetapi tubuhnya telah kehilangan beberapa titik tua, dan mata kebijaksanaannya telah memudar dari ketajaman dan kedalamannya. Kini ia menjadi sangat tenang dan damai. Dan di sampingnya ada Ku Feng Yi. Ku Feng Yi membungkuk dengan Ziji, tetapi segera, dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Yunce dengan tenang, dengan kekaguman dan rasa ingin tahu di matanya, tetapi tidak ada rasa takut, belum lagi keagungan penguasa laut yang tertinggi saat itu. Melihat tatapan aneh Yunce, Ziji berkata, seperti yang terlihat oleh Transcendent Yun, istriku bukan lagi penguasa laut tahun ini. Setelah dia pulih dari cederanya, dia telah menjadi kenangan tersendiri, dan juga telah menutup semua kehormatan, aib, kesedihan dan kegembiraan masa lalu. Keluhan itu benar atau salah berharap tidak penting lagi. HM jadi begitulah, Yunce menanggapi dengan ringan. Ku Feng Yi dengan berat memberikan hadiah dan berkata, meskipun saya tidak memiliki ingatan tentang masa lalu, cucu Transcendent Yun telah mengajari saya untuk mengingat di dalam hati dan tidak berani melupakannya selama sisa hidup saya. Ketika dia berbicara, tubuhnya secara alami mengikuti Ziji dengan ringan, yang merupakan semacam afinitas dan ketergantungan dari jiwa di dalam hati. Ziji melirik istri di dekatnya, matanya lembut dan lembut dengan kemanjaan yang hampir meluap, dan tahun-tahun ini, ini adalah masa paling bahagia dan damai dari sepasang suami dan istri ini. Saya belum pernah melihatnya begitu riang. Khawatir, cintai dan benci dia, bahkan termasuk, Aku tidak ingin kembali ke masa lalu, Supreme Motion Palace juga baik-baik saja, Black Moon Merchant Guild juga baik-baik saja, masa depan dan tujuan mereka sama sekali tidak penting. Ziji tersenyum tipis, tertawa sangat santai dan lega, kadang-kadang, saya akan menghela nafas diam-diam, melihat ke belakang setelah bekerja setengah hidup, apa yang saya minta, ternyata sangat sederhana. Yun Che mengangguk, ini adalah berkah yang sangat alami. Sayang sekali jika Tuan Zee dan penguasa laut tidak ada di benua langit yang mendalam ini, akan ada dua legenda yang hilang. Hehehe, Ziji tersenyum tipis, ada Yun Che di dunia, dan tidak ada legenda. Empat tempat suci besar, balai suci Sun Moon, dan wilayah pedang surgawi yang perkasa dari benua langit yang mendalam dihancurkan, suaka raja absolut dikendalikan oleh Xia Yuan Ba, dan istana lautan agung masuk ke semi tersembunyi. Mungkin tidak akan lama, mendalam sky benua, istana suci hanya akan memiliki absolute monark sanctuari, Frozen Cloud Immortal Palace, Divine Phoenix Sec. Sepertinya itu adalah akhir yang memalukan. Tinggalkan Black Moon Merchant Guild, kata Chi Wu Yao dengan ringan. Mendesah tidak dihitung, itu hanya membuat orang merasa sedikit emosional. Yun Che berkata, beberapa orang, atau beberapa orang bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan sampai mereka mati. Lalu kamu berkata, apa yang dilakukan Xia King Yue, apa yang sebenarnya dia inginkan? Chi Wu Yao bertanya, mengalihkan pandangannya. Yun Che memberinya tatapan kosong. Berapa lama Anda berencana untuk tinggal di Blue Pole Star? Chi Wu Yao tidak lagi menggodanya dengan sengaja, berkata sambil tersenyum. Yun Che bahkan tidak memikirkannya, untuk waktu yang lama, setelah beberapa saat, Suanyin, Meidin, Chai Zi dan yang lainnya juga akan datang. Biarkan Jie Xin Jie Ling dan yang lainnya datang juga, mereka harus melihat orang tuaku. Mengulurkan tangannya dan menekan ujung hidungnya, Yun Che berkata dengan suara, suara satu langkah lebih rendah, Wu Xin tidak tahu di mana saya tertarik, saya selalu ingin melihatnya. Chi Wu Yao tersenyum penuh arti, bagaimana dengan Kaisar Naga Biru dan Chang Susu. Mereka juga selir kekaisaran di bawah surga, yang diproklamirkan dan diproklamirkan. Apakah kamu tidak akan membawa mereka untuk melihat ayah dan ibu? Mereka. Dari wajah Chi Wu Yao, apa yang dilihat Yun Che bukanlah lelucon, lupakan saja. Chi Wu Yao berkata, bahkan jika itu adalah, nama palsu, itu harus dipertahankan. Bagaimanapun, Kaisar Naga Biru terkait dengan stabilitas wilayah barat, dan Chang Susu terkait dengan keseimbangan wilayah selatan. Terutama Chang Susu, dia masih memiliki satu-satunya kemungkinan untuk mengubah anjing setia Chang Sitian ini menjadi anjing ganas. Anjing ganas, Yun Che mencibir, kalau begitu injak dia sampai mati. Sangat mudah untuk menginjak-injak sampai mati, tetapi tidak mudah untuk melatih anjing yang setia, yang patuh dan berguna seperti dia. Chi Wu Yao tampak sedih, kalau tidak dia akan mulai mengkhawatirkan situasi ini sebelumnya. Bagus, bagus, Yun Che mengalah, meskipun saya tidak akan membawa mereka untuk melihat orang tua saya, saya kadang-kadang mengunjungi mereka. Kebetulan Wu Xin ingin saya membawanya ke alam dewa untuk melihat, setelah melalui wilayah selatan dan wilayah barat pada saat itu, saya akan mampir. Petik 2 Kaisarku, Chi Wu Yao menghela nafas pelan, apakah Anda ingin terlihat segala hal dengan wajah sepele itu? Aku akan melihat Kai, Yun Che ingin melarikan diri. Kai, yang dimanjakan kecil, kecil siluman ratu seperti batu giyok putih boneka. Chi Wu Yao mengangkat alis. Kamu baru saja kembali, semua istri dan selirmu benci menunggu untuk melebur ke dalam pelukanmu, tetapi kamu akan mengelusnya sendirian. Yun Che menatap dengan tegas, Kai terlihat mungil imut, sebenarnya, dia memiliki temperamen yang keras dan keras kepala. Selama bertahun-tahun, dia pasti menyimpan banyak kemarahan di hatinya. Hari-hari ini, para tetua ada di sana, dia tidak mudah mengalami kedamaian, saya harus bergegas dan memukuli mereka dengan brutal. Saya takut Kai saya rusak. Mengalahkan, Chi Wu Yao meliriknya seperti sanjungan dan kesal, kalau begitu benar-benar harus berhati-hati. Sayang sekali jika tempat tidurnya rusak. Batuk-batuk, aku pergi dulu. Yun Che mengulurkan tangan dan meraihnya, merobek ruang, dan diikuti sedikit iblis empres, es aura. Setelah Yun Che pergi, Chi Wu Yao menghela nafas pelan, Oh, kamu benar-benar meninggalkanku. Apakah kamu pikir aku seorang wanita yang tidak cemburu sama sekali? Sambil mendesah kesal, ia melakukan pelepasan akal sehatnya, tempat di mana dia akhirnya tuju adalah tempat es dan salju. Ada sekte dari Xia King Yue, dan guru, Chu Yue Li dari Xia King Yue. Percakapan dengan Chu Yue Chanta di malam, dan kebalikan dari Xia Hongi hari ini, dia menjadi lebih tidak nyaman. Bahkan, itu tidak nyaman entah kenapa. Tanda pisah-tanda pisah. Blue Wind Nation North, Snow Region of Extreme Eyes, Frozen Cloud Asgard. Terima kasih atas perhatiannya. Informasi yang diterima dari Chu Yue Li tidak jauh berbeda dengan Chu Yue Chan. Menghadapi Chu Yue Li, dia menanyakan hal lain. Saya ingin melihat kediaman Xia King Yue dan tempat pelatihan. Chu Yue Li menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak bisa dilakukan. Mengapa? Chu Yue Li berbalik ke samping, menghadap ke istana abadi awan beku yang telah dipotong oleh es dan salju, istana awan beku yang Anda lihat saat ini bukanlah istana awan beku yang asli. The Frozen Cloud Immortal Istana Tahun benar-benar hancur oleh perang Suanyuan Wen Tian dan kecil Siluman Ratu, meninggalkan hampir tidak ada jejak. 1. Istana abadi awan beku hari ini dibangun kembali untuk memimpin setelah master istana Yun meruntuhkan Suanyuan Wen Tian. Oleh karena itu, istana beku, tempat King Yue pernah tinggal, tidak lagi ada di antara mereka. Tidak ada jejak yang tersisa. Chi Wu Yao berkata dengan suara rendah, tidak hanya kediaman dan tempat pelatihan, tidak ada yang tersisa. Chu Yue Li bukannya tanpa kesepian mengangguk. Itu memalukan. Chi Wu Yao berbisik. Tidak butuh waktu lama bagi sosok Chi Wu Yao untuk kembali ke Floating Cloud City, tetapi tidak di Xiao Clan, tetapi di kompleks yang sudah lama kosong. Floating Cloud City Xia Family, tempat kelahiran Xia Qing Yue dan Xia Yuan Ba. Saat Xia Hongi pergi ke Black Moon Merchant Guild, itu kosong. Hanya ada satu atau dua pembantu rumah tangga setengah bayar yang mengikuti Xia Hongi di tahun-tahun awal mereka untuk melihat rumah sakit. Tiba-tiba melihat suara dan bayangan hidup di udara, pelayan yang tidak melakukan apa-apa terkejut dan berteriak, kamu. Suaranya berhenti tiba-tiba, dan ekspresi di wajahnya cepat melambat sampai menjadi kusam. Chi Wu Yao mendekat perlahan, melihat sekeliling, dan berkata, beritahu permaisuri ini, yang mana kamar kerja Xia Qing Yue saat itu. Pelayan rumah dengan gila mengangkat tangannya dan menunjuk ke kamar tidur terdalam. Chi Wu Yao berkedip, sebelum membuka pintu, dia muncul langsung di ruangan yang ditunjuk oleh pelayan itu. Tempat tidur kayu ek besar digantung dengan tirai ungu tua. Meja dan kursi dari bahan yang sama, cermin perunggu untuk rias, dan lemari berdekatan di kedua sisi, tidak ada apapun di lemari. Ini semua. Tidak ada pakaian, tidak ada peralatan cuci, tidak ada perlengkapan teh, tidak ada perhiasan, tidak ada bedak. Tidak ada jejak orang yang tinggal di dalamnya. Pelayan itu dirampok oleh jiwa iblisnya, dan tidak mungkin bohongi. Ini adalah kamar kerja gadis yang Xia Qing Yue tinggali sebelum usia 16 tahun. Ketika Xia Qing Yue menikah, semuanya, apakah tidak ada yang tertinggal untuk diambil? Meninggalkan halaman keluarga Xia, Chi Wu Yao melayang di atas ketinggian yang terlihat dari siapapun, dan tetap diam untuk waktu yang lama sendirian. Tidak ada yang tersisadarinya di tempat kelahirannya. The Frozen Cloud Immortal Palace di mana dia tinggal untuk waktu yang lama dihancurkan oleh pertempuran antara sedikit siluman ratu dan suanyuan wentian, dan dia juga tidak ada kiri. Alam Dewa Bulan hilang. Jejak Xia Qing Yue, di dunia yang luas ini, tidak ada jejak sama sekali. Jika ingatannya terhapus, seolah-olah dia tidak pernah ada. Lupakan saja, itu saja. Untuk waktu yang lama, Chi Wu Yao berbisik lemah. Dia sudah mati, dan semuanya sekarang memiliki akhir yang lebih baik. Mengapa saya harus membuat kembali keterikatan ekstra ini? Kabut yang semakin tebal, dan rasa cemas yang samar-samar di hatiku. Hmm. Akhirnya dia menyerah. Tanda pisah-tanda pisah. Istana Abadi Awan Beku dihancurkan di bab 845. Judul bab ini adalah Api Yang Indah, yang juga merupakan pena rahasia tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!